Intro Pemirsa saat ini saya sedang berada tepat di depan kantor DPRD Provinsi dimana saat ini Pron Pembela Kebenaran dan Keadilan DPP, LSM dan FEK tengah melaksanakan aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Berikut liputannya Intro Sehubungan dengan pengangkatan atau penunjukan Mujahidin Maruf sebagai kepala kantor wilayah agraria dan tata ruang Provinsi Jambi yang akan dilantik dalam waktu dekat ratusan masa bersama LSM Front Pembela Kebenaran melakukan aksi damai aksi damai ini dilaksanakan di depan BPN Provinsi Jambi kemudian masa bergerak ke kantor DPRD Provinsi Jambi dalam aksi damai ini masyarakat menuntut agar pihak terkait kembali mengevaluasi keputusan penunjukan dan pengangkatan Mujahidin Maruf sebagai kepala kantor agraria dan tata ruang Provinsi Jambi terkait hal ini Kusnindar yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan tuntutan masyarakat dirinya mengatakan orasi yang disampaikan oleh peserta aksi damai akan menjadi bahan masukan untuk dibahas di Mejarapad Siti Koiria yang merupakan peserta aksi damai mengatakan dirinya mewakili masyarakat menolak keras penunjukan Mujahidin Maruf sebagai kepala kantor wilayah agraria dan tata ruang Provinsi Jambi karena dinilai sudah banyak mengecewakan masyarakat banyak mengecewakan masyarakat sewaktu dia menjadi kakang di kota jadi kami minta Mujahidin Maruf ini menolak untuk menjadikan wil kami minta putra daerah yang arif dan lokal supaya negeri kita ini menjadi orang-orang yang terzulimin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang jelas kakang Jambi yang dilantik nanti yang bernama Pak Beni itu tidak diusulkan oleh pusat kenapa dia yang harus dilantik gitu yang diusulkan tidak jadi jadi kami mohon dengan Bapak Menteri di pusat atau Presiden untuk menggagalkan permasalahan SK Mujahidin untuk di Jambi kami keberatan dan masyarakat mewakilin kami untuk menolak Mujahidin yang tidak bisa untuk di Jambi karena Mujahidin banyak sekali membuat demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan saya Lisa Monika, Juru Kamera Pau Zansa salam tribrata selamat menikmati